Kita ke informasi lainnya pemirsa, lebaran usai harga bawang merah masih meroket. Di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, harga bawang merah tembus Rp90.000 per kilogram. Sementara di Mampang, Perapatan, Jakarta, harga bawang merah mencapai Rp80.000 per kilogram. Seorang ibu rumah tangga bernama Ende terkejut saat mengetahui harga bawang merah kini tembus mencapai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Padahal harga bawang merah sebelumnya dipatok Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga bawang merah membuat Ende berencana menaikkan harga jualan nasi uduknya. Mahal banget. Oh, berapa ibu emang? Rp80.000. Rp80.000. Emang sebelumnya berapa? Sebelumnya berapa? Rp30.000. Rp30.000? Saya naikin lagi Rp1.000.000 biasa boting Rp1.000.000. Oh, terpaksa ibu ya? Iya. Karena sayuran lagi naik ya? Selain harga bawang merah yang mahal, harga tomat juga mencapai Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Di Pasar Mampang, Perapatan Jakarta Selatan, harga bawang merah jenis biasa dijual Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara bawang merah dengan kualitas super tembus hingga Rp80.000 per kilogram. Stok yang semakin menipis dan khawatir daya beli warga menurun membuat para pedagang tak berani menyediakan dalam jumlah besar. Barang merah ya Rp80.000.000. Barang merah ya Rp80.000.000. Rp80.000.000 di sini? Tapi ada barangnya? Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Sejak kapan? Dari kemarin aku aja. Naiknya harga sayuran setelah lebaran di pasaran disinyalir akibat kurangnya stok dan belum masuknya masa panen raya. Tim Liputan melaporkan.